Halo semua, di resep kali ini kita akan membuat ikan kembung bumbu Nah ini dia hasilnya ya Tapi ini belum kita kasih nama masakannya apa Jadi tonton terus aja ya kalau mau tau bahan-bahan dan cara masaknya Nah ini kita beli ikan kembungnya di tukang sayur yang suka lewat depan rumah Jadi gampang banget buat dapetin ikan kembung ini Dan bahan-bahannya juga sangat gampang ditemukan Bisa beli di warung, bisa beli di tukang sayur yang lewat Nah ini ikan kembungnya yang tadi udah kita beli Sekarang tinggal kita cuci Dan tergeselin dulu sampai besi Mau tau resep dan cara buatnya seperti apa Jangan di skip video ini Karena nanti di akhir juga akan ada hadiah-hadiah menarik Nah ini dia bahan-bahannya Bisa di screenshot atau di post juga ya Nah ini kita masukin semua bahan-bahannya Jahe, bawang putih, bawang merah, kemiri, garam Semuanya di blender Boleh juga diulek pakai tangan Tapi biar gampang pakai blender Nah selanjutnya kita masukin juga kunyit, serai, dan jahe Ini bumbu-bumbu yang apa sisa dari membuat rimpang waktu itu Videonya bisa dilihat di description box Nah kalau udah selesai semuanya Kita masukin 1 butir telur Supaya lebih merata dan bumbunya lebih menyerap Aduk rata jangan lupa Lalu masukkan kemangi dan irisan daun bawang Nah setelah itu diaduk Sampai tercampur rata Selanjutnya kita susun tomatnya Di atas pancinya Susun tomatnya seperti ini ya Nah setelah disusun Kita masukin ikan kembungnya Susun juga yang rata Lalu masukin bumbu-bumbunya Yang tadi udah di blender Dan dicampur sama daun kemangi dan daun bawang Nah kalau udah merata kayak begini Kita masak Ditutup dengan api kecil Masak selama 45-60 menit Nah ini dia kalau yang udah mateng Nah hasilnya Ini enak banget loh Menu favorit di rumah Nah kebetulan ini masakannya Belum kita beri nama Jadi kalau misalkan ada yang mau Nyumbang ide untuk Memberi nama masakan ini Boleh silahkan komentar di bawah Dan 3 komentar terbaik Akan mendapatkan giveaway Panci dan blender portable Yang cantik banget Nah ini dia pancinya Merak Mikado Ini tuh bisa banget buat bikin Bikin makanan yang berkuah Kayak sup Atau bahkan bikin yang Apa Ikan kembung Tadi juga bisa disini Cuma versi Lebih Porsinya sedikit kali ya Ini juga Bahannya tuh bagus banget Karena dia tuh aluminiumnya tebel Bukan yang Apa Yang tipis kayak gitu Terus Ini juga dilengkapi dengan Tutup panci transparan Jadi kalau misalkan kita lagi masak Nggak perlu lagi buka tutup Covernya Karena Kita bisa melihat masakan kita Udah matang atau belumnya Dari kaca Tutup panci Nah ini tuh Diameternya 18 cm Jadi Bisa banget Untuk Menampung Masakan yang Lumayan Banyak Nah ini Pegangannya juga Dilengkapi dengan Bahan yang Tahan panas Jadi ini tuh Bagus banget Pokoknya ini Pancinya Multifungsi banget Dan Pastiin kalian Dapet Panci ini Oke Nah ini ada blender portable Yang bisa dipake Kapan aja Dimana aja Ini tuh bagus banget Dan fleksibel banget Jadi kalau misalkan kita Mau Misalkan Pergi Pergi-pergi Atau jalan-jalan Atau olahraga Portable blender ini Kita charge dulu Terus nanti Kita bisa Bikin Jusenya Di jalan Dan Jadi ini tuh Praktis banget Nah ini Ada charger-nya juga Nah ini dia Colokan charger-nya Pokoknya ini Bagus banget nih Siapa yang mau Yuk Ikut Lagi giveaway-nya Teman-teman Jangan lupa Tekan subscribe Dan pancengnya